Intro Memperingati hari ibu, ratusan ibu-ibu menari gambiung secara kolosal di Kelaten Jawa Tengah. Sementara di Jakarta, perhiburan saudagar muslimah bersama perkumpulan warga tulang sehat Indonesia mengajak ibu-ibu dan lansia olahraga mencegah terkenanya osteoporosis. Di ringgi alunan musik tradisional, sekitar 200 ibu rumah tangga ini mementaskan tari gamlyong secara kolosal di lapangan desa Pakahan, kecamatan Jogonalan, Kelaten Jawa Tengah, Padang Musil. Kementasan tari gamlyong secara kolosal ini digelar untuk memperingati hari ibu. Kegiatan ini juga digelar sebagai upaya melestarikan budaya tradisional. Para ibu ini berasal dari beragam profesi, dari pedagang, guru, aparatur sipil negara, hingga seorang pejahit. Latihan menari ini dilakukan sejak dua bulan lalu. Pertama untuk memperingati hari ibu tahun 2022, perasaannya bangga sekali mas bisa ikut penari. Ada kesulitan nggak bu? Nggak, selama ini nggak ada kesulitan, cuma meninggalkan pekerjaan rumah mas untuk latihan. Mencapai 200 penari. Kami memilih gamlyong, sebenarnya ini alat terutamanya adalah tari gamlyong itu termasuk tari yang populer, dan semuanya pernah melihat, mengenal, dan ingin mencoba. Masih terkait dengan peringatan hari ibu, perhimpunan saudagar muslimah bersama perkumpulan warga tulang sehat Indonesia, mengajak ibu-ibu dan lansia olahraga, mencegah terkenanya osteoporosis pada minggu siang di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Acara ini diikuti oleh ibu-ibu si Jabodetabek dan juga dihadiri istri wakil presiden Muri Ma'ruf Amin. Karena 1-4 perempuan itu sangat berpotensi terkena penyakit osteoporosis. Karena ini menjadi perhatian dan atensi kita para perempuan pada hari ini. Acara ini juga bertujuan berikan penyuluhan kepada ibu-ibu dan lansia tentang bahaya penyakit osteoporosis. Tim Liputan, CNF Indonesia Seribu anak sekolah menggelar cuci kaki masal ibu di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Haru mewarnai acara ini saat anak-anak membasu kaki dan memeluk sang ibu. Isat tangis mewarnai acara cuci kaki masal ibu yang digelar di Jalan Suryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Setelah membasu kaki ibu masing-masing, sekitar seribu anak yang berasal dari sekolah sejak kaki masal ini memeluk sang ibu. Tangis harupun tak terhindarkan. Salah seorang ibu mengaku berharap besar kepada sang anak agar kelak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain menyambut Hari Ibu Nasional, kegiatan ini digelar untuk menyadarkan remaja agar tetap berbakti kepada ibu. Karena saat dia beradab sama orang tua, kemungkinan besar untuk bisa berbangsa dan bernegara pasti yakin. Jadi mimpi kalau orang bilang cinta bangsa, cinta negara saat dia enggak cinta sama ibu. Bohong banget sih. Dan dia berharap lewat acara ini, anak-anak Indonesia bisa terus merayakan Hari Ibu di rumah masing-masing sebagai bentuk penghargaan pada ibu. Galiputra, Jakarta Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!